Dengan berpakaian serba hitam, sejumlah nenek mamak penguruskan Lubuk Sikarah Nagari Solo, Kota Solo, kembali mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Jalan Pramuka, Kota Padang, pada Rabu Siang. Mereka menanyakan tindak lanjut laporan yang pernah diberikan kepada instansi tersebut beberapa waktu lalu. Saat itu, mereka menuduh wali kota Solo menyalahgunakan wewenang dan jabatan dengan ikut campur dalam urusan adat. Menurut penguruskan, wali kota Zul Elvian membentukkan tandingan yang bertujuan menutup-nutupi kasus pengalihan lahan pemberian kaum seluas 240 hektare oleh nenek mamak kepada Pemko Solo. Tanah yang berlokasi di Ampang Kualo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo tersebut diserahkan oleh nenek mamak untuk keperluan pembangunan fasilitas umum dan keperluan pemerintahan. Namun belakangan, tanah wakaf tersebut dibagi-bagi untuk dijadikan aset pribadi dan sudah diterbitkan 900 sertifikat serta sebagian sudah ada yang dijual kepada pihak lain. Laporan pengaduan Bapak Wali Kota Zul Elvian yang telah menyalahgunakan wewenang jabatan ikut campur urusan adat memprovokasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan pembiaran penggelapan tanah yang kami berikan kepada pemerintah secara berjamaah lebih kurang 900 sertifikat. Kami nenek mamak negeri Solo tidak akan memberikan tanah sejengkal kepada pemerintah untuk masa-masa yang akan datang. Jadi, dinas pemerintahan sudah membuat surat pengantar hasil teman tim untuk diberikan ke bawah. Ya, pemerintah Solo bersama nenek mamak, pemungku adat yang kedua pihak yang bantuan seberang itu. Cuma mungkin ada redaksi-redaksi yang perlu dirobah. Surat laporan nenek mamak penguruskan lubuk sikarah ini sudah berada di tangan gubernur untuk ditandatangani. Namun, jika tetap tak ditanggapi, para nenek mamak mengancam tak akan pernah lagi memberikan tanahnya kepada pemerintah. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Dari Padang, Robi Ham,